Tidak mau sapinya mati sia-sia dan merugi lebih besar sejumlah peternak di Gresik dan Lamongan terpaksa menjual sapinya yang terinfeksi PMK. Bahkan ada yang disembelih dan dagingnya dijual di pasaran. Sementara, meski virus PMK tidak menular ke manusia, namun dokter hewan menghimbau masyarakat untuk sementara tidak mengkonsumsi bagian kepala, hati, dan kaki sapi yang terinfeksi PMK. Sejumlah peternak sapi di Gresik dan Lamongan, Jawa Timur menjerit akibat wabah penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang lebih dari 3.000 ekor di 4 kebupaten di wilayah Jawa Timur. Dampak yang dirasakan peternak adalah harga sapi anjelok. Untuk mengurangi kerugian lebih besar, peternak terpaksa menjual sapinya yang masih terinfeksi virus PMK. Soke misalnya, peternak asal desa Kedung Pring, Kecamatan Balung Panggang, Kabupaten Gresik, mengatakan dari 25 ekor sapinya, 5 ekor sudah terjual dalam kondisi masih terinfeksi PMK. Soke mengaku, akibat dampak virus PMK, harga sapi anjelok. 20. Terus yang 5? Yang 5 saya jual. Jual. Apa? Karena sakit parah atau gimana? Ya agak sakit gitu. Sementara Suwarno, peternak sapi asal desa Sembung, Kecamatan Huringi Nanom, Gresik, dan Supar, peternak desa Soko, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, terpaksa membawa ternaknya ke rumah potong hewan RPH akibat kondisinya semakin parah. Setelah dibawa ke RPH, dagingnya dijual di pasaran. Menurut dokter hewan, Devi Kartikasara, Medik Veteriner Dinas Peternakan Kabupaten Gresik, sapi yang terinfeksi PMK, dagingnya aman dikonsumsi atau dimakan oleh manusia. Syaratnya sebelum dikonsumsi, daging harus direbus atau dimasak selama 50 menit hingga 1 jam. Sangat dia mau motong, dia harus mempertahankan benar kiri-kiri penyakitnya, kemudian apa memang ada tanda-tanda kesana, ya kepala, seluruh, sama kaki, harus dikonsumsi. Oke. Jadi untuk memasaknya harus mendidih, Pak, ya. Palingkat 30 menit. Meski virus PMK tidak menular ke manusia, petugas dinas peternakan menghimbau. Untuk sementara, masyarakat tidak mengkonsumsi bagian kepala, hati, dan kaki sapi yang terinfeksi. Kepala, hati, atau jeruan, dan kaki sapi lebih baik dimusnahkan. Hingga memasuki pekan ketiga, penyebaran wabah virus PMK di empat kabupaten di wilayah Jawa Timur terus bertambah mencapai lebih dari 3.000 ekor sapi. Nipstahul Arif, Gresik, Jawa Timur